New World Order Novus Ordo Cyclorum Tatanan Dunia Baru. New World Order bukan barang baru untuk teman-teman pecinta teori konspirasi. Ada yang menyebut New World Order dengan tanda ketatangan Dajjal. Ada yang menghubungkan New World Order adalah akhir dari dunia. Dunia ini berjalan dengan sistem cycle atau pola. Bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari. Musim terjadi dengan sistem pola. Begitu pula dengan semua kejadian, semua event. Umur manusia, bahkan dunia finansial juga nggak lepas dari sistem pola. Dan betapa beruntungnya buat kita yang tahu pola itu sebelum semuanya terjadi. Kita jadi punya antisipasi di setiap musim. Di video ini kita akan belajar pola itu. Pola yang banyak orang sebut dengan New World Order. Jadi, apa sih sebenarnya New World Order? Atau tatanan dunia baru? Semua pertanyaan tentang New World Order akan dibahas di sini. Kita akan bahas New World Order tanpa Dajjal, tanpa Illuminati, dan lain-lain. New World Order bukan teori konspirasi, tapi adalah fakta sejarah. New World Order bukan teori konspirasi, dan lain-lain. New World Order bukan teori konspirasi, dan lain-lain. Dan bangkitnya kerajaan baru yang mengubah bagaimana manusia hidup dengan peraturan baru, budaya baru, bahasa baru, bahkan uang baru. New World Order adalah tipping point titik nol yang mengubah sejarah umat manusia dari masa ke masa. Dan New World Order bukan one-time event. New World Order adalah suatu event yang terjadi dalam periode waktu tertentu dengan sistem cycle. Tanda awal perubahan New World Order biasanya ditandai dengan sebuah revolusi. Sama seperti manusia, kerajaan dan pemerintahan apapun di dunia, ada masa kehidupannya, ada masa kelahiran, masa keemasannya, masa tua, dan akhirnya mati. Untuk memahami cycle New World Order, teman-teman harus memahami dulu tentang cycle-nya. Nah, buku Ray Dalio yang berjudul The Changing World Order menjelaskannya dengan sangat jelas. Ray Dalio menggambarkan New World Order dengan seperti ini. New World Order menurut Ray Dalio terjadi kurang lebih setiap 100 tahun sekali dengan masa transisi 40 tahun. Ini dari pengamatan New World Order di 500 tahun sekali. Di masa transisi ini ada sebuah kerajaan atau negara baru yang bangkit menjadi kompetitor, penguasa, atau kerajaan dominan saat itu. Mengenai konsep negara, negara adalah konsep yang baru kita kenal selama 100 tahun terakhir aja. Sebelum itu, kita mengenal dengan sistem monarki atau kerajaan. Nah, teman-teman bisa belajar dari bagian ini. Bagian ini disebut The Big Cycle. Big Cycle dibagi dalam tiga fase. Yaitu fase The Rise, The Top, dan The Decline. Big Cycle ini adalah cycle dari New World Order. Sebuah indikator atau sebuah tanda dari kelangsungan sebuah pemerintahan. Nah, pada saat suatu pemerintahan atau kerajaan mulai decline, biasanya akan diikuti oleh kerajaan atau negara kompetitor yang masuk dalam fase Rise. Dan menggantikan tatanan dunia baru. Nah, kita akan bahas satu-satu fase New World Order ini. Supaya kita tahu kita ada di posisi mana sekarang. Oke, tadi kita udah paham dengan bagian ini ya. Sekarang kita zoom in cycle-nya. Jadi di tiga fase, ada 18 tahap sebuah kehidupan. Atau Life Cycle satu era New World Order. Tatanan dunia baru atau New World Order biasanya dimulai dengan fase decline sebuah pemerintahan yang berkuasa saat ini. Atau tatanan dunia lama. Mereka mulai berhutang banyak. Seperti di fase 13. Mulai cetak uang. Hingga terjadi inflasi. Ada konflik internal diantara rakyat, politisi, atau elitnya. Kemudian diikuti dengan menurunnya nilai mata uangnya. Dan kepemimpinan yang lemah. Hingga akhirnya meletuslah sebuah perang atau revolusi sebagai endgame atau tipping point-nya. Di sisi lain, di saat bersamaan. Dengan menurunnya tatanan dunia yang lama atau tatanan dunia yang sekarang. Ada negara atau kerajaan atau kompetitor lain yang masuk dalam fase rise. Mereka mulai bangkit karena ada kepemimpinan yang kuat, punya penemuan-penemuan, rakyatnya punya edukasi yang baik, budaya yang baik, ada alokasi dan sumber daya yang lebih baik. Nggak terlibat perang dengan pihak manapun. Mereka juga kompetitif, pendapatan masyarakat meningkat, punya market dan financial market yang besar. Ketika tatanan dunia yang lama menurun atau dalam fase decline, merekalah yang akan menggantikan sebagai pemimpin dunia atau tatanan dunia baru pun dimulai. Orang akan mulai belajar bahasa baru, budaya baru, cara berbagaian baru, mindset baru, dan menggunakan mata uang atau uang baru. Pada umumnya sih mata uang kerajaan atau negara itu. Negara yang menguasai tatanan dunia baru. Seperti yang dulu kita pernah menggunakan golden, pounds, dan sekarang dollar. Tapi jadi penguasa dunia menjadi penguasa dari tatanan dunia yang baru ini seperti buah si malakama juga. Di fase keemasan atau fase top, orang-orang akan menjadi lebih malas menjadi nggak seproduktif dulu. Mereka lebih menikmati kekayaannya dengan senang-senang liburan dan merasa memiliki privilege. Hingga akhirnya mereka kehilangan kompetitifnya. Dan gap antara kaum ultra kaya atau para elit dan para rakyat biasa menjadi lebih lebar. Setelah itu mereka memasuki masa decline. Hingga akhirnya berakhir seperti penguasa tatanan dunia yang lama. Di saat yang bersamaan ada pemerintahan baru yang sedang on the rise. Cycle ini akan berjalan dengan otomatis seperti rotasi bumi. Jadi penting untuk tahu kita ada di posisi mana dan apa persiapan terbaik kita untuk menghadapi tatanan dunia yang baru. Untuk paham lebih jelas mengenai big cycle ini, kita akan bahas sekilas sejarah cycle new world order atau tatanan dunia baru dalam 500 tahun terakhir. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya guys. Fase-fase ini hanya berfungsi sebagai indikator. Karena di dunia nyata nggak sesimpel ini bagannya. Tapi paling nggak kita punya indikator-indikator. Bagan ini adalah hasil dari penelitian dari bangkit dan jatuhnya kerajaan atau pemerintahan selama 500 tahun terakhir. Di tahun 1500-an kerajaan Spanyol berkuasa dan menguasai 13% dari seluruh lahan di muka bumi. Mereka mengambil emas, perak, dan kekayaan di daerah koloninya. Spanyol adalah penguasa dan pengendali dari tatanan dunia baru saat itu. Bahkan Belanda adalah daerah jajahannya. Di tahun 1521, Spanyol juga adalah negara atau kerajaan yang pertama kali datang di Maluku Indonesia. Di tahun 1581, kerajaan Belanda bangkit dan mengulingkan kerajaan Spanyol sebagai penguasa tatanan dunia baru. Dan Belanda berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Pada tahun 1602, VOC didirikan sebagai perusahaan multinasional terbesar di dunia. Mungkin VOC ini adalah Google atau Apple-nya zaman dulu. VOC melakukan perdagangan di India Asia Tenggara, Taiwan, dan Afrika Selatan. VOC juga adalah perusahaan publik pertama di dunia. Belanda melalui VOC menguasai dunia. Membuat tatanan dunia baru. Bahasa Belanda banyak digunakan. Dan mata uang gulden-nya diterima hampir di seluruh dunia. Ini adalah masa keemasan Belanda. Dan Amsterdam menjadi pusat keuangan dunia. Orang-orang belajar bahasa Belanda, berpakaian seperti orang Belanda, dan menggunakan uang Belanda. Bahkan, beberapa istilah di Indonesia adalah serapan dari bahasa Belanda. Seperti kurator, cognito, agendom, inkrah, termin, wanprestasi, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1648, Spanyol mengakui kemerdekaan Belanda. Setelah nggak sanggup lagi menghadapi perang yang berseri-seri. Menjelang tahun 1800-an, kerajaan Belanda mulai mengalami kemunduran. Karena kalah saing dengan kerajaan Inggris. Inggris meng-hire arsitek kapal Belanda untuk membuat kapal yang lebih baik dan jauh lebih murah daripada Belanda. Tahun 1790, Bank of Amsterdam kesulitan likuiditas dan kehabisan uang atau emas. Di tahun 1791, Bank of Amsterdam diambil alih oleh kota Amsterdam. Membuat golden kehilangan nilainya. Di tahun 1800-an, VOC akhirnya dinasionalisasikan oleh pemerintah Belanda karena mengalami kesulitan keuangan akibat perang dan biaya operasional yang sangat tinggi. Daerah yang dikuasai VOC menjadi koloni Belanda. Mungkin lain kali kita akan bahas VOC lebih detail ya. Karena ini menarik banget. Di saat yang bersamaan, ada kerajaan baru yang on the rise. Yaitu kerajaan Inggris. Inggris menjadi kekuatan yang dominan. Di masa emasnya di tahun 1900-an, kerajaan Inggris menghasilkan 20% income dunia dan menguasai 40% ekspor secara global. Tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Inggris akhirnya dimulai. Inggris juga tampil sebagai pemenang perang dunia satu. Di masa ini, orang berbahasa Inggris berpakaian seperti orang Inggris dan menggunakan mata uang Inggris sebagai risk of currency dunia. Yaitu adalah monsterling. Menjelang tahun 1944, Inggris mengalami kesulitan keuangan. Punya hutang yang sangat besar untuk yayain perang-perangnya. Bahkan kesulitan untuk mengoperasionalkan kerajaannya dengan profit. Gerajaan di sekitar jadi lebih kompetitif dan gap antara kaum ultra kaya dan rakyat biasa jadi makin lebar. Di saat yang bersamaan di awal abad 1900, Jerman dan Amerika sedang on the rise menjadi negara kompetitor Inggris. Dan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat dimulai. Tepatnya pada 1944, saat perjanjian Bretton Woods yang memutuskan dollar menjadi global reserve currency. Karena memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Dan juga kekuatan militer terbesar di dunia. Tahun 1946 hingga tahun 1949, nilai monsterling turun hingga 30% dan gagal menukarnya dengan emas sungguhan. Keadaan yang sangat berbalik dengan Amerika yang saat itu menguasai baik militer dan perdagangan dunia. Gerajaan Inggris terpaksa utang pada Amerika sebesar 3,47 miliar dollar. Saat itu para kaum monarki di Inggris meninggalkan kestelnya karena nggak punya uang untuk memaintain biaya perawatannya. Masa keemasan, masa top di Amerika pun dimulai. Sejak 1950 hingga 1970. Sebelum akhirnya, Amerika juga mengulang kesalahan yang sama dari para pendahulunya. Amerika terlipat perang Vietnam di 1955 dan perang dingin dengan Uni Soviet yang menghabiskan banyak sekali uang. Tahun 1971, cadangan emas di Amerika habis. Dan Amerika melepas dollar dari standar emas. Ini mengakhiri era kemasan Amerika dan memulai era inflasi dollar. Di bagian dunia yang lain, pada tahun 1976, Mao Zedong pemimpin China meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping. Yang membuka pintu China dengan berbagai kebijakan kapitalis dengan kontrol ketat pemerintah komunis. Lebih dikenal dengan kebijakan China ekonomi reform di tahun 1978. Dan Xiaoping membuat plan selama 70 tahun. Di mana target surplus makanan telah tercapai di tahun 1980. Dan meningkatkan income per kapitannya empat kali lipat yang tercapai di tahun 1995. Dan memperbaiki sistem edukasi di China. Sejak saat itu, GDP China meningkat 10% per tahun. Dan lebih dari 800 juta rakyat China bangkit dari kemiskinan. China tumbuh jauh lebih cepat daripada semua negara di dunia. Di tahun 2012, Xi Jinping menjadi pemimpin. Di tahun 2018, Xi Jinping diizinkan menjadi presiden for life. Mengurangi tensi politik yang selalu terjadi di negara-negara demokratis pesaingnya. Dan mereka bisa fokus pada pertumbuhan negaranya baik dalam militer, edukasi, dan ekonomi. Kembali ke Amerika. Pemerintah Amerika mencetak uang jauh lebih banyak. Bahkan 90% dollar dicetak pada 2020 dan sesudahnya. Pemerintah Amerika yang selama ini menggunakan aksi militer untuk jualan dolarnya punya pesaing yang sama kuatnya. Bahkan China punya militer, senjata perang, dan tank dua kali lipat lebih banyak daripada Amerika. China juga menguasai teknologi dan produksinya sekaligus. Mereka self-sufficient in food, military, and technology. China nggak memakai teknologi buatan Amerika. Bahkan Google aja nggak ada di sana. Jadi kita udah bahas tentang Big Cycle. Dan 18 tahap New World Order. Pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang? Kalau kita lihat dari data ini, satu periode New World Order bertahan kurang lebih 100 tahun dengan masa transisi kurang lebih 20-40 tahun. Masa transisi ini adalah masa di mana New World Order lama ada dalam masa decline. Dan pemerintahan baru ada dalam masa rising. Dolar menjadi mata uang dunia sejak 1944. Artinya, saat ini kita ada dalam masa separoh jalan periode transisi. Ditandai dengan utang penguasa yang saat ini makin besar. Terus mencetak uang. Terjadi konflik internal. Hingga menewaskan banyak orang di Capitol Hill kapan hari. Dolar juga kehilangan nilai mata uang. Dan yang terakhir, banyak terjadi kekacauan yang membuat orang sipil menjadi korban dari kebrutalan orang lain. Seperti penembakan yang terjadi di tempat yang nggak seharusnya. Ini adalah tanda dari kepemimpinan yang lemah. New World Order pasti terjadi di generasi kita. Masalahnya sekarang begini teman-teman. Sejak perjanjian Bretton Woods, semua mata uang dunia terikat pada dolar. Dolar yang dulunya di backup oleh emas menjadi mata uang fiat yang nggak di backup oleh apapun. Sementara cadangan devisa kebanyakan negara terlanjur dalam bentuk dolar. Ketika Federal Reserve-nya Amerika mencetak dolar, tentu aja mata uang kita juga jadi makin nggak bernilai karena hiperinflasi. Endgame-nya berdasarkan fakta sejarah. Mata uang akan diganti kembali dengan uang yang di backup oleh aset beneran. Seperti emas misalnya. Atau akan diganti dengan mata uang negara kerajaan, pemerintah, atau penguasa baru. Atau mungkin juga ini adalah waktunya. People's Money. Manusia mempelajari pelajaran kehidupan sejauh pengalaman hidup mereka. Kita nggak hanya belajar dari orang lain, tapi kita juga harus belajar tentang sejarah. Satu big cycle, New World Order, hampir sama atau bahkan lebih panjang dari kehidupan satu generasi. Makanya banyak orang yang mengira ketika pemerintahan tumbang, berganti pemerintahan global baru, elit global baru, hukum baru, dan tatanan dunia baru. Mereka mengira ini adalah kiamat. Dan mereka bener-bener nggak ada persiapan. Padahal tatanan dunia baru, New World Order, adalah event yang selalu terjadi dalam cycle. Eventnya sama. Yang beda adalah karakter dan bajunya aja. Seperti film yang di remake berulang-ulang. Beruntung buat teman-teman yang nonton video ini nggak habis. Karena teman-teman akan punya persiapan jauh lebih banyak ketimbang mereka yang nggak tahu apa-apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Jadi, apakah teman-teman siap dengan New World Order? Tatanan dunia baru yang pasti terjadi di generasi kita. Gimana cara kita mempersiapkan? Stay tune. Tunggu edisi berikutnya. Saya akan bahas di video yang berjudul Uang Masa Depan. 17. Najibar. Baik. क Brochat. Bis atauSai Freunde! Jururuhuuu!